Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari sedikit grammar Tok Pisin, melalui postingan berbahasa Tok Pisin yang ada di social media. Pada tutorial kali ini, kami akan memberikan contoh tata cara memperkenalkan diri dalam Tok Pisin. Baik langsung saja kita mulai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, perkenalan atau memperkenalkan diri itu, adalah suatu tindakan di mana kita menyampaikan, atau menceritakan, atau memberitahukan, atau menjelaskan tentang identitas diri kita kepada orang lain. Atau kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi atau pengenalan akan diri kita. Dan itu bisa meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, hobi dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang menjadi spesifikasi dari diri kita. Dan sekarang pada tutorial ini, saya akan coba memberikan contoh tata cara atau gaya memperkenalkan diri di dalam Tok Pisin, jadi silahkan teman-teman simak. Oke, kita mulai. Di dalam Tok Pisin, jika Anda mau memperkenalkan diri Anda ke orang lain, Anda dapat mengatakan begini. Misalnya kalian mau mengatakan, Selamat siang hadirin, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Maka bisa kalian katakan seperti ini. Good day audience, fast, larim milong introducing me yet. Selain itu bisa juga begini. Good day all man merry, number one, larim milong introducing me yet. Pada contoh ini, kata good day di sini artinya selamat siang. Kata good day ini kalau kalian mau tuliskan secara terpisah menjadi good day seperti ini juga tidak masalah, artinya sama saja, selamat siang. Kemudian kata hadirin. Kata hadirin di sini, dalam Tok Pisin bisa kalian terjemahkan dengan audience, atau all man merry, atau all geta man merry juga bisa. Itu menandakan bahwa peserta yang hadir di situ berjumlah lebih dari satu. Kemudian kata fast di sini, diadopsi dari bahasa Inggris fast. Artinya pertama, atau pertama-tama, yang pertama, atau yang utama juga bisa. Tergantung dari konteks kalimatnya. Namun satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah, kalau misalnya huruf depan dari kata fast ini ditulis dengan huruf V, maka artinya adalah ayat. Jadi teman-teman harus berhati-hati dalam menulis dan menerjemahkan arti dari kata fast. Sebab yang membedakannya adalah huruf depannya. Kata fast yang di atas ini artinya pertama, diadopsi dari bahasa Inggris fast. Sementara kata fast yang kedua ini, artinya ayat, diadopsi dari bahasa Inggris fast. Jadi yang membedakan antara keduanya hanyalah huruf depannya saja. Antara huruf F dan V. Bisa dipahami ya? Lalu kata pertama-tama di sini, selain bisa kalian terjemahkan dengan kata fast ini, bisa juga kalian terjemahkan dengan kata nambawan seperti ini. Dan pengertian atau maknanya sama saja. Baik kita lanjut lagi. Kata berikutnya adalah kata larim. Kata larim itu artinya bisa izinkan, atau biarkan. Tergantung dari konteks kalimatnya. Kalau digunakan dalam konteks perkenalan diri seperti pada contoh ini, maka arti dari kata larim ini adalah izinkan. Jadi pengertian dari kalimat larim milong introdusim miyed di sini adalah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Kata introdusim itu diadopsi dari bahasa Inggris introduce. Lalu kalau misalnya kalian mau menambahkan kata tentang dan terlebih dahulu, misalnya seperti ini, Selamat siang hadirin, pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan tentang diri saya terlebih dahulu. Maka kalian bisa menambahkan kata nambaut dan pastem. Seperti ini terjemahannya. Gude audience, Fes, larim milong introdusim, nambaut long miyed pastem. Atau seperti ini, Gude olman meri, nambaut one, larim milong introdusim, nambaut long miyed pastem. Pada kedua contoh kalimat tok pisin ini, kita ada tambahkan lagi kata long di belakang, atau setelah kata nambaut. Fungsi dari kata long di sini hanya sebagai kata bantu, atau kata verba, yang merujuk pada penunjukan subjek mi di sini. Jadi jangan kalian terlalu terpaku pada arti kata per kata. Kata nambaut itu artinya bisa tentang, atau seputar juga bisa. Jadi kata nambaut long miyed di sini, selain bisa kalian terjemahkan menjadi tentang diri saya, bisa juga diterjemahkan sebagai seputar diri saya. Sementara kata pastem di sini, bisa kalian terjemahkan dengan kata dahulu, atau lebih dulu, atau terlebih dahulu juga bisa. Karena maknanya sama saja. Kalau misalnya kalian mengganti kata fest dan nambauan ini dengan kata pastem, misalnya seperti ini, good audience, pastem, larim mi long introdusim nambaut long miyed. Maka arti dari kalimat ini bisa kalian terjemahkan menjadi, selamat siang hadirin. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan tentang diri saya. Baik sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Sekarang kita akan langsung melihat contoh lengkap, cara memperkenalkan diri di dalam tok pisin. Langsung saja kita mulai. Halo hadirin, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Dalam tok pisin. Halo audience, fest, larim mi long introdusim miyed. Nama saya John Do. Dalam tok pisin. Namun miyed. Jondo. Kalau misalnya kalian mau mengucapkan nama dan marga secara terpisah, maka untuk penyebutan marga, kalian bisa mengucapkannya dengan family name, atau last name, atau last pelanem. Misalnya seperti ini. Marga saya adalah Do. Dalam tok pisin. Family name belong miyed. Atau bisa juga begini. Last name belong miyed. Atau last pelanem belong miyed. Bisa dipahami ya? Oh iya, nama John Do yang kami gunakan ini adalah nama fiktif ya? Bukan nama asli. Di Amerika itu, nama John Do ini biasa digunakan sebagai nama fiktif dalam menyebut laki-laki, yang identitas namanya tidak diketahui. Kalau perempuan, biasa disebut dengan Jondo. Jadi kalau misalnya mereka menemukan adanya mayat yang tidak diketahui identitas namanya, biasa mereka menyebutnya dengan kedua nama ini, sesuai jenis kelaminnya. Kalau teman-teman pernah mempelajari ilmu pengrograman melalui internet, pasti teman-teman sering juga menjumpai kedua nama ini digunakan dalam contoh-contoh coding program yang diajarkan. Jadi kedua nama ini adalah nama fiktif yang biasa dipakai sebagai nama umum, dalam berbagai konten-konten di internet. Oleh sebab itu, di sini kami juga menggunakan nama John Do ini sebagai nama fiktif saja. Baik, kita lanjut. Saya lahir di Jayapura, pada tanggal 1 Juli, 1988. Dalam tok pisin, Mi Bin Bon Long Jayapura, Long The Number One Julai, One Pela Thousand Nine Hundred Na Eiti Eight. Pada contoh ini, gaya penyebutan tanggal bulan dan tahunnya ini, kita mengikuti gaya pengucapan bahasa Indonesia. Tetapi teman-teman bisa juga mengikuti gaya pengucapan bahasa Inggris. Misalnya seperti ini. Mi Bin Bon Long Jayapura, Long The Number One Julai, Ninety Eighty Eight. Artinya, saya lahir di Jayapura, pada tanggal 1 Juli, 1988. Atau 1988 juga sama saja. Dan memang dalam percakapan tok pisin sehari-hari, orang-orang lebih cenderung menggunakan gaya pengucapan bahasa Inggris seperti ini. Kemudian coba teman-teman perhatikan pada kalimat Mi Bin Bon di sini. Kenapa kita tidak terjemahkan dengan Mi Bon saja? Kenapa harus ada kata Bin? Iya, kata Bin di sini sebagai keterangan bentuk past tense. Jadi karena di sini si John ini lahir pada tahun 1988 silam, maka itu kalimat tersebut masuk dalam kategori past tense. Jadi perlu kita tambahkan kata Bin di sini. Fungsi dari kata Bin di sini sama seperti kata verba was dalam bahasa Inggris. Jadi untuk kalimat saya lahir, jika kita terjemahkan ke bahasa Inggris, maka terjemahannya akan menjadi, I was born. Kalau di dalam tok pisin menjadi, Mi Bin Bon. Artinya bahwa, kelahiran si John ini terjadi di waktu lampau. Bisa dipahami ya? Jadi kata Bin dalam tok pisin itu, fungsinya sama seperti kata verba was dalam bahasa Inggris. Dan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, cukup diterjemahkan dengan, saya lahir saja seperti ini. Sebab grammar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan tok pisin itu berbeda. Baik, kita lanjut lagi. Saya berasal dari Jayapura. Dalam tok pisin, Mi Bilong Jayapura. Saya anak ketiga dari lima bersaudara, di mana terdiri dari tiga anak laki-laki, dan dua anak perempuan. Dalam tok pisin, Mi Pekinini nambah 3 Bilong 5 Pela Brata Susa, Gue Inap Olsem, Tri Pela Pekinini Man, Natu Pela Pekinini Merry. Kata Pekinini itu, diadopsi dari bahasa Galicia Spanyol. Yaitu, Pequininos, artinya anak kecil. Kita lanjut lagi. Tetapi sebenarnya kami ini ada enam bersaudara. Tiga laki-laki dan tiga perempuan. Namun kakak perempuan kami yang tertua telah meninggal, ketika dia masih balita. Dan ia meninggal pada saat kami semua kelima adik-adiknya masih belum lahir. Dalam tok pisin, Tasol True True, Mi Pela Olgeta Mi 6 Pela Brata Susa Istab, Tri Pela Man, Tri Pela Merry, Tasol Bik Pela Susa Bilong Mi Pela, Mi Dai Pinis, Time Mi Baby Yet, Naem Ibin Dai, Time Mi Pela Olgeta Liklik Brata Susa Bilong Em, Ino Bon Yet. Teman-teman perhatikan bahwa kata bin di sini, fungsinya sama seperti kata bin yang ada pada kalimat Mi Bin Bon tadi. Artinya bahwa, kakak perempuannya ini telah meninggal pada waktu lampau. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu, cukup diterjemahkan dengan kata, dia meninggal saja. Sementara kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, bisa diterjemahkan dengan si Hes Died. Di sini kita gunakan kata Hes, karena subjeknya adalah orang ketiga. Kalau pada contoh tadi kita gunakan kata Was, karena subjeknya orang pertama. Kalau di dalam tok pisin itu, tetap saja menggunakan kata Bin. Baik kita lanjut lagi. Kemudian menjelaskan tentang alamat. Misalnya, Saya tinggal di Kota Raja, di Jalan Jeruk Nipis, Gang Mawar. Dalam tok pisin, Mi Stab Long Kingstown, Long Road Muli, Liklik Road Ross. Kemudian memperkenalkan tentang hobi. Misalnya seperti ini. Hobi saya adalah bermain musik. Dalam tok pisin, Hobi Bilong Mi M Pilaim Music. Kalau misalnya hobi kalian adalah bermain sepak bola, maka bisa kalian ganti kata Pilaim Music di sini dengan Pilaim Soka. Kalau hobi kalian memancing, bisa kalian terjemahkan dengan hukim pis, dan lain-lain. Silahkan ganti saja sesuai hobi kalian masing-masing. Lalu kalau misalnya memberitahukan tentang pendidikan kalian, misalnya kalian masih sekolah, bisa kalian terjemahkan seperti ini. Mi School Long. Kalau kalian masih SD, bisa diterjemahkan dengan Elementary School, atau Primary School. Artinya sekolah dasar. Kalau SMP atau SLTP, bisa kalian terjemahkan dengan Junior School. Kalau SMA atau SLTA, bisa diterjemahkan dengan High School. Jadi kalau di sini misalnya kalian bersekolah di Sekolah Negeri, misalnya di SMA Negeri, bisa kalian terjemahkan beserta nama sekolahnya begini. Saya bersekolah di SMA Negeri. Dalam tok pisin, Mi School Long High School Bilong Government. Sekolah Negeri dalam tok pisin itu disebut Government School, atau School Bilong Government. Kalau sekolah swasta disebut Private School. Jadi kalau misalnya di sini kalian bersekolah di sebuah sekolah swasta Katolik, maka bisa kalian terjemahkan begini. Mi School Long Private School Bilong Katolik. Atau bisa begini. Mi School Long Katolik Private School. Bisa dipahami ya? Kemudian kalau misalnya kalian kuliah, lalu bentuk kalimatnya seperti ini. Sekarang saya kuliah. Maka bisa kalian terjemahkan begini. Naomi School Long Big School. Atau bisa juga begini. Naomi School Long University. Lalu tinggal kalian tambahkan saja nama kampusnya di belakang. Misalnya kalau kalian kuliah di Unchen, tinggal kalian tambahkan saja Long Unchen. Kalau misalnya kalian telah wisuda, dan bergelar sarjana, bisa kalian terjemahkan begini. Misalnya, saya telah wisuda dari Unchen, dan bergelar sarjana. Dalam tok pisin. Mi bin Gretiusen Long Unchen, nakisim Bachelor Degree. Lalu tinggal kalian tambahkan saja nama gelar sarjana kalian itu sarjana apa. Kalau sarjana pendidikan, tinggal kalian tambahkan saja, Bachelor Degree B Long Education. Kalian sesuaikan saja dengan gelar sarjana kalian. Kata sarjana dalam tok pisin itu, lebih cenderung mengikuti bahasa Inggris seperti ini. Tetapi kalau kalian mau menuliskannya dengan baselor seperti ini juga bisa, dan masyarakat penutur tok pisin pasti bisa memahami. Kata wisuda dalam tok pisin itu, bisa kalian terjemahkan dengan Gretiusen seperti ini, dan bisa juga Gretiusen. Kata ini diadopsi dari bahasa Inggris Graduation. Lalu kalau seandainya kalian mau mengatakan bahwa kalian telah lulus SMA, misalnya seperti ini. Saya telah lulus dari SMA? Maka bisa kalian terjemahkan begini. Mi bin Graduate Long High School. Atau bisa juga begini. Mi bin Winim High School. Kalau lulus SD, tinggal kalian ganti saja kata high school dengan elementary school, atau primary school. Lulus SMP, junior school. Pokoknya disesuaikan saja dengan tingkat pendidikan kalian. Oke sampai disini bisa cukup dipahami ya? Kemudian memperkenalkan tentang profesi dan pekerjaan. Misalnya contoh kalimatnya begini. Saya berprofesi sebagai programmer, dan saat ini bekerja di perusahaan pertambangan, bagian IT. Bisa kalian terjemahkan seperti ini. Profesi Bilong Mi M.I. Programmer, Nanami Walk Long Mining Company, Long Hub Bilong IT. Kemudian, setelah kalian selesai memperkenalkan diri, dan ingin mengakhiri percakapan, misalnya dengan mengucapkannya seperti ini. Baik demikian sedikit perkenalan tentang diri saya. Dan sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam Tok Pisin bisa kalian terjemahkan seperti ini. Baik cukup mudah bukan? Mungkin cukup sampai disini saja materi terkait, tata cara memperkenalkan diri dalam Tok Pisin, dan semoga teman-teman bisa memahami grammar-nya meski sedikit demi sedikit. Namun lama-kelamaan, pasti kalian akan bisa menguasainya. Sebab, grammar Tok Pisin itu cukup mudah untuk dipahami, dan tidak terlalu rumit. Oke sampai disini materi tutorial kita tentang memperkenalkan diri, dan tutorial untuk memperkenalkan tentang orang lain seperti teman, keluarga, atau orang tua, dan lain-lain, akan kita bahas pada tutorial selanjutnya. Bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari Tok Pisin, silahkan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi, dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.